Halo guys, berjumpa lagi bersama gue, si Potter Indra di channel gaming Oke, langsung aja dimana gue main Last Fortress kali ini Pada kesempatan kali ini, kemarin kan kita bahas Kinogawa Nah, sebetulnya guys, gue langsung next nih Gue buatin video ini langsung next aja, gak mau menunggu Dimana untuk Kinogawa sendiri, dia masih ke level 6 Jadi gue upgrade secara gratis Dia setiap upgrade, bakalan mendapatkan sebuah point attribute Nah, point attribute ini kalian bisa untuk menambahkan CP hero kalian Serta kalian membutuhkan untuk XP-XP ini Nah, XP-nya ini cukup gede banget Namun, kalau kalian mengeksplorasi dari battle ke eksplorasi Ini juga kalian akan mendapatkan XP yang cukup menarik Kita bisa melihat juga disini ada banyak banget ya XP yang kita dapatkan secara gratis selama ini Namun, kita membutuhkan setidaknya level hero kita Itu level 80 Agar mendapatkan sebuah patung yang ada Salah satunya disini gue mau mengupgrade Yaitu Kelly Kelly sebenarnya ini untuk DPS-nya Dia level 75 nih Gue mau cari dulu Tambah itu kita akan lihat ke bagian rekrutan Oh, sorry Ke bagian asken Lalu hero yang gue mau reset nih guys Jadi yang gue mau reset adalah hero dari konstruksi Dari seperti contohnya nih Si robot gue kan gak punya Lalu ada lagi kita cari Disini dia pertanian ya Oke, gue pertanian gue klaim Buang satu Lalu ada lagi Ini micro Hak fasilitas Fasilitas Konstruksi-konstruksi ini air Gue reset aja Oke, lalu juga ada Di bagian sini dia itu Kalau gak salah Gue kasih ke Goper Goper tikus gede itu ya Lalu kita mendapatkan coin kenangan Oke, udah banyak coin kenangan gue Oh, ternyata Kelly belum punya dong Masih Oh, 156 ribu Disini udah bisa Untuk upgrade 150 Kita terobos aja Menuntuhkan 2,4 miliar Dan juga 156 ribu Nah, karena kesalahan teknis Kita upgrade terlebih dahulu Nice Menjadi level 80 nih guys Kita posekan Dia mau ke level 85 aja Butuh 200 ribu coin kenangan Gila kan Disini Kelly Bakal gue kasih ke bagian sini nih Astaga Lupa gue Ini ada percepatan lagi 15 jam Ya ampun Gusti 15 jam Juga 220 nih 220 Lalu 8 jam lagi Ini 220 lagi aja lah Gak apa-apa Oke Sial-sial gue upgrade ya Tadi Lupa guys Kita aktifkan Untuk patung Kehumatan Si Kelly Nice Oke, Kelly gue Sekarang posenya Kayak gini Wadah Didow Ada versi Kayak gini Versi gini Versi ini Dan versi ini Wow Menunggu Paling bagus Menurut gue ini sih Level 13 ya Unlock setelahnya Kita bisa untuk upgrade Terlebih dahulu Kita klik aja Gratis 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 Terus nih Belum ada yang upgrade Upgrade lagi nih Gratis Masih Gratis Level berapa itu Level 9 Masih gratis juga Yang penting kita punya Batu Dan juga XP Nah disini Batunya Butuhin 32.000 Gede juga Guys 32.000 Oke Gue Ambil dulu 32.000 Apakah gue punya Kita lihat dulu 700 Gue upgrade lagi Ini dia alin Gak bisa Oh gak bisa Gratis Lalu membutuhkan 48.000 Untuk mencapai level 13 Gue butuh level 13 doang Dululah Oke 60 Buat 38.000 Tercapai juga Nice Sudah Dan kita lihat Untuk posenya Kemenangan Menyerang Menyambu Dan juga Barbaris Gue menerapkan Untuk berbaris Untuk dia Oke Cantik banget Nih Si Kelly Gue Lihat Untuk bagian Hero Lalu ke Bagian Hero Gue Sekarang Si Kelly Kita bisa Tahu Bahwa Kelly Itu Bagus Banget Untuk STR Lalu Kecepatan Untuk Agility Dan Intense Untuk Pemikiran Yang Cerdas Gue Buat Tiga Dulu Nih Ada Gue Mempunyai 41 Point Antribute Bebas Lalu Disini Ada Lagi Strangernya Gue Buat 750 Lalu Ada Lagi Di bagian Sini Agility Gue Buat Stabil Aja 475 Lalu Vitality Darahnya Gue Mau Buat 300 Nih 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 Gue Nambahin 9 290 Dulu Oke Lebihnya Kita Hempaskan Ke Bagian SSTR Nah Klik Aja Oke Jangan Tampilkan Lagi Dan Dia Bertambah Sekarang CP 96 766 Itu Dikarenakan Apa Untuk Upgrade Skillnya Gue Masih Level 3 Masih Rendah Banget Karena Baru Aja Gue Upgrade Gue Fokusnya Kin Ogau Pas 60 Jadi Jadi Gue Buat 300 Kita Balik Lagi Dimana Gue Mau Upgrade Kinogawa Nih Guys Kita Lihat Untuk Kinogawa Nya Kan Ada Di Bawah Ya Nah Disini Dia Gue Upgrade Dulu Osnya Karena Adanya Cuma 3 Double Kayak Gini Kalian Bisa Untuk Pilihin Kalau Udah Naik Level Secara Gratis Kita Butuh Untuk Batu Disini Batu Ada Banyak Banget Yang Gue Punya Kita Klik Aja Upgrade Lalu Disini Ada 8000 Batu Gue Habisin Ajalah Sampai Kelar Lo Punya Berapa Nih Kita Lihat Dulu Nih 8000 Ada 16000 50an 300 Oke Dapat Juga Kita Upgrade Lalu Ada 32 22000 32000 Gue 23 Oke Mantul Bisa Juga Lalu Gue Membutuhkan 48000 48000 Apakah Ada 48000 Ada Lalu XP Nya Membutuhkan 80 000 Miliar Banyak Sekali Disini Gue Mempunyai Banyak Untungnya Kita Lihat Dulu Untuk Pertambahan Jam Oke Mendapatkan Seperti Itu Oke 150 Juta Ya 150 Juta Wow Klik Upgrade Nice Mantul Sekarang kita Upgrade Untuk Kino Gawahnya Kita Klik Aja Upgrade Lalu DPS Yang Gue Mau Dapetin Disini Mempunyai 15 Untuk Poin Attribute Gue Jadi Gue Fokus Ke Penyerangan Aja Tetepan Ke Bagian STR Karena Dia Lebih Tinggi Ya Dari Manapun Yang Gue Punya Untuk Saat Ini CP Gue 110 Dengan Rotasinya Ini Masih Kondisi Reaper Reaper Ya Level 15 Sebenarnya Gue Nggak Mau Reaper Attack Kematian Tapi Belum Belum Ada Yang Full Komplet Gitu Jadi Yaudah Biarin Gitu Doang Dululah Ini Misakah Nggak Bisa Kok Tapi Kita Bisa Untuk Riset Juga Kalau Kalian Mau Riset Ya Disini Gue Mempunyai Koin Kenangan Berapa Kita Cp Gue Ada 8,25 Lah Tarang Untuk Saat Ini Dan Next Bakalan Gue Upgrade Ini Dua Hari Kita Lihat Dulu Guys Dua Hari Gue Punya 2500 Ini Satu Harian 600 Diamond 600 Dua Hari 612 Jam 220 3 Jam 90 Lalu Lalu 15 An Menit 9 Ada 6 Kita Klik 4 Klik 1 Dan Klik 1 Mantul Nggak Nice Sekarang Kita Percepatin Disini Masih Ada Untuk Diamond Gue 999 Ternyata Level 7 Baru Kebuka Juga Gue Belum Bisa Untuk Abret Itu Karena Apa Dia Masih Berjalan Ke Bagian Level 6 Ini Ata Level 7 Ini Gue Lupa Level 6 Level 6 Yang Baru Abret Tapi Dia Masih Kondisi Kayak Gini Guys Jadi Kesempat Gue Percepatin Butuh 17 Jam 17 Jam Kita Lihat Untuk 220 220 Lagi Satu Kali Lagi Bisa Lalu Ada Satu Jam 30 Wow Notif 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 Adat 15 30 15 Disney 5 1 1 Nah Kalau Udah Seperti Ini Guys Kalian Bisa Masuk Ke Bagian Hero Yang Bagian Sini Ya 130 Posisi Lalu Kita Promosikan Nah Kalau Kita Udah Promosikan Kita Sumpah Mempercepat Disini Diamond Gue Habiskan Juga Gak Masalah Kita 8 Jam 220 Klik Aja Nice Udah Menambah Tuh Kita Lihat Untuk Bagian Promosi Tambah Lagi Jadi Kalau Besok Udah Selesai Kelar Kelangun Tidur Kalian Masuknya Ke bagian Sini Yang Tanda Plus Agar Bisa Untuk Mengupgrade Kita Kita Lihat Di Bagian Sini Untuk Konstruksinya Gue Gak Kalian Ganti Nih Sama Kelly Lalu Tempe Jatin Lagi Baru Kita Upgrade Shred Dia CP Nya Akan Bertambah Seperti Itu Karena Dia Udah Menggunakan Hero Terbarunya Yaitu Prajurit Level 7 Oke So far So good Thank you Udah Mau Nonton Hingga Akhir Thank you So much Yang Udah Mau Mampir Juga Thank you Smart Yang Sudah Mau Tanya Jawab Memberikan Sebuah Saran Kepada Gue Secara Pribadi So Saya Gitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bagia See you Next Time And Bye Bye Bye